yang apa-apa, jamat tidur juga penontonnya banyak apalagi matang eh bunda, aku waduh udah selesai bertembuh ya bunda yang kurang ajar ya kapan ke Belanda sayang? nantilah kalau misalnya lagi ke Belanda ya aku mau kesana bunda ya cepet lah kau kemari setan, kau cuma ngomong ada kata dadu dulu ya antar ya Allah Tuhan, apa gak bisa ngerti yaudah nanti kalau kemari main-main kesinilah ya pasti bunda ke Hamburg siapa kamu, maksudnya siapa aku di Hamburg ini Giselle aku temennya Roni oh tau 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 pernah denger namanya main ke Hamburg Giselle main kesini aku kesana tanggal 1 aku tau kok aku Giselle pernah bilang Roni pernah bilang dia pernah kenal tau ya iya kesana ntar aku ya iya sayang bunda tunggu ya mak, mak kita main ke Belanda yuk kemana ke Belanda? kok siapa? ini mana? ini mana? iya yang topengnya di rumahnya oh ya Allah ya Tuhan muka kau oke laki-laki kita tengok banyak kali cerita kau ayo kita main ke Belanda yuk kalau aku libur ya jadi jadi kita mau main jadi kita main mau reunian botol botol itu bodoh di mana maksudnya gituan iya ya membelak membela kalau membela bunda lah eh alayal aku kemarin kalau bisa ke sini aja gak usah aku ke Belanda-Belanda lah muah aku ke Belanda itu gak pernah gak dapat jadi kemana ke pojok penyok iya mendingan kesini gak usah ke Belanda Belanda itu hujan terus keu kota Bogor enggak sekarang enggak eh ke bawang hujannya iya kok jadi pang hujan sekarang bukan pang hujan pakai ya lihat nantilah kalau misalnya aku sempat ke sana ya yuk iya kapan kau ke Berlin kapan kau berlin kau di rumahku aja besok kita ke Berlin aku mau ke Berlin minap rumah kau iyalah betul iyalah mau kemana lagi kau rupanya gak usah ngotot setan rumah kau waktu ya aku kan orang Batak jokok jangkok mabuk-mabuk jangkok gila-gila ya aku gak mau mak mabuan ya dimana aku mabuk Dina gak Dina mabuknya Batagor Batagor desa desa apa apa namanya siapa kau kapan kerja bunda selama atau di luar di di Anir Kasono aku 3456 kesana sama Giselle sama maulat aku tanggal 4 aku tanggal 4 ketemu Roni kalau misalkan hambuk ketemu kalau bunda kan lagi kerja sayang belum tentu bisa ke hambuk Giselle kau sama si enggak enggak ke Belanda Giselle aja sama si ini ke Sinitar siapa tuh bisa ketemu Roni ya iya enggak emang-emang aku ketemuan Roni tanggal 4 yaudah yaudah ya cantik ya ya Allah oke sehat bobo bunda tak disirahat ya siapa Eka apa Dina kanua aku kan pengong asli enggak sama aja lah aku lagi di Medan enggak aku hamil duluan aku lagi di Medan aku lagi di Medan terus kalau aku mau terus aku mau ke rumah kau kayak marek berlaku maret laku datang maret laku datang sekarang rumahku udah cantik sekarang enggak kayak kemari pas mau datang siapa ada siapa disana ada ada siapa-siapa terus kunci sampai megang ada 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 Kang Agus ada Kang Agus Rani kenal Rani kenal besok kita kesana Mak Din bisa kan itu kan kamar kosong ada Kang Agus ada kunci kok lu kesana aja mau nomornya Kang Agus ya yaudah ada kamar kosong kita gak pasti kita gak pasti gak pasti juga aku ya ya gak pasti kok seberapa lama di Medan kok berapa lama di Medan makanan kau lontong Medan di pagi ya di pagi tiap pagi gak tau iya lontong mana lontong lontong pasar-pasar inilah pasar-pasar ya Allah enaknya lontong pajak ya Allah Rani Rani kalau ke Berlin ada Kang Agus di rumah ntar gue kasih nomor yaudah siap siap yaudah ya kamar kosong gue itu kamar kosong gue perempuan aku perempuan aku perempuan aku perempuan ya aku namanya bencong kenapa emang kenapa emang kenapa gue anak gue anak bungsu berarti ya iya kau anak aku kau anak aku aku melahirkan semua manusia yang bencong yang homo yang perempuan aku lain semuanya udah ma aku bukan bencong tasnya tasnya gimana ceritanya oh gak usah disebut gak usah disebut gak usah disebut kau tau lah tuh kartunya tau tau antara aku nah nah ngobrol lah kau sana tau lah oke sayang udah tau ceritanya naik lah kan mak ulan sama siapa lu kan sama di korlar anak anak yang cantik manis yang cetar di atas cetar iya bagus nih anidong kau udah memang harus cantiknya anidong kau cantiknya anidong kau capcus lah kawani kawani umak keturki eh capek aku mak jangan lantam mulut kau mak kok aku pula kau marahi ya Allah Tuhanku kau baru sembuh sayang jangan kulak sama orang tua kau baru sembuh berakhir kau pun lantam pula ngapain hidung kau dari zaman ke zaman memang kembang kayak gitu dari zaman itu kau bilang mak potonglah cupik hidung kau gak usah hidung mama ini cucu hidung ke mama ini kau kesukaan kesukaan ubak kata kau udah lama ulang gak usah lantam muncung kau iya kan namanya kita mau namanya kita mau ubah-ubah muka itu kan kita dari dulu dari zaman Paris ya zaman Paris mak hidung kau tuh kenapa kau kecilin mak dia paling gak mau aku inilah kesayangan ubak kau kata kau bawa hoki ini kalau menurut Cina bawa hoki kata kau kau pertahankan hidung kembang kau itu kanan kiri sekarang kau nengok hidung aku minta gak ada gak bisa orang seperti aku hidungnya susah gak bahkan dapet itu keberuntungan kau ya gak semua orang bisa dapet hidung kayak aku orang itu mau berapa kali sih mau berapa kali operasi hidung gak akan jadi seperti aku karena memang hidung aku tuh hidungnya memang udah hidung namanya juga hidung perempuan jadinya cantik lah kayak gini inang kau lah bulan kau lah bintang saat ini aku lah sekarang pemegangnya ii bukan lagi kau lah bintang kau lah bulan pokoknya kok belum pulang kok masih kerja kau mak ini masih kerja satu lagi satu lagi ini yang satu rumah lagi kan udah hampir jam 8 loh satu lagi maka kan pulang jam 9 oh jam 9 satu rumah lagi berarti satu jam lagi gitu enggak yang satu itu cuma 30 menit ini cuma 40 menit gak sampai lama nah nanti kan ke satu tuh berapa perjalanannya 15 menit tinggal naik kereta di bawah 15 menit cuma 3 stopan emang rumah kau kemana mak kan ini kan daerah 16 rumah mak kan 14 14 berarti daerah mana sih daerah Nurnego ya 14 dekat rumah Nurnego oh kalau oh kalau mama 16 16 berarti daerah berarti hampir enggak ini yang yang mak kerja ini 16 yang mak kerja ini 16 paduk liangku paduk liangku paduk liangku 18 neneng paduk liangku 18 18 berarti pas pas itali ya bukan 16 pas itali 13 berarti kalau nantes arah kemana 16 yang dekat KBRI dekat KBRI Paris dekat Eiffel oh berjarak-jarak gitu ya iya kan kan Paris kan sampai 20 oh gitu terus kau gimana kau lah sehat kau sekarang udah semuanya ini sekarang kelopak mata tinggal pemulihan kau tuh gatal kau tuh gatal tangan udah tau belum gatal memang gatal kau jangan bijak-bijak memang gatal kelopak mata semua aku tanya semua aku tanya sama orang kelopak mata memang gatal gatal memang gatal gatal banget aku pikir memang gatal karena numpuk ada air kayak gembo gitu kan ternyata memang semua pada bilang kelopak mata memang gatal memang gatal udah itu aku gak pake gak ada salapnya pula emang kau gak nanya sama dokter dok dok dikasih salap apa nanti kayak gitu akhirnya sampai Indonesia baru kasih salap itu pun gak aku pake salapnya kenapa gak kau pake gimana orang itu kan tadinya kan ini kan gembung nih gembung gembung gitu kayak balon karena ada airnya gitu kan jadi benangnya aku cabut karena kalau kalau gemung tuh nunggu kempesnya bisa berbulan-bulan aku carilah celah-celah jahitannya itu biar berlobang biar airnya tuh ya aku korek aku bela-bela gitu sampai dokternya bilang mana ada pasien kayak kau tarik-tarik benarnya biar keluar airnya itu nanti jadi jahitannya tuh jahitannya aku cabut terus jahitannya tuh aku buka-buka aja buka lah jahitannya ya Allah Tuhan kau lagi ringan ya Allah Tuhan ngapain kok operasi kelopak muka kalau kau robek-robek kayak gitu ya Allah Tuhan aku aku tadi aku tusuk peniti biar pecah gitu kan emang kau pikir nanah enggak berubah-rubah datang pasiennya ketawa sama susternya belum ada pasien aku kayak kau katanya kenapa belum ada katanya orang seminggu kau satu hari kau buka jahitannya aku gantel aku bilang terus akhirnya apa akhirnya terbelah gini terbelah gitu kan jahitannya gak bisa gak gak usah diapa-apain lagi biar tersambung kembali nantinya nanti dia lengket lagi tuh akhirnya lengket obatnya diminum dulu Rani kasih minum obatnya Rani dia kalau gak digituin Rani gak dilupa dia gak akan diminumnya obatnya itu tunggu ya air putihnya tunggu aku ambilin air putihnya cepet anjing mama gimana sehat ran cepet jajak-jajak ngobrol dulu pahit 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 lagi udah kalau gini indomata oh ada Ruri ada si Ruri disitu bener aku yang mau ngomong kau si bu Ruri ini tetangga aku maulan enggak jauh dari rumah kau kan Ran si Ruri kan Rani baik banget Rani Rani kan mau dia kan udah jadi manajer aku jadi kalau misalnya ada beberapa endos-endos dia nanganin tapi katanya Rani mau pulang mau pulang habis makanya mau pulang habis nanti kayak mana ceritanya gak tau lah aku lagi ya si Ruri ini kok pegang si Ruri si Ruri ini kok pegang kau bisa gak jadi manajer si Ruri itu kok pegang selincah kau bisa selincah dia gak kau kau bisa gak dia-dialan sama mesannya berapa kau bayar Bunda korla gitu oh kurasa lebih lincah lagi si Ruri tuh korla kurasa lebih lincah lagi berarti nanti dia enggak kayaknya Rani kalau di Jerman dia lah Rani terpaksa makanya Bunda lagi aku mujuk nih ikut-ikut ke Indo rejekinya Bunda di Indo mau kau ajak ke Indo kan kan mau kau ajak ke Indo mau kau ajak ke Surabaya dia mau kau ajak ke Surabaya Jakarta lah beli rumah dulu di Jakarta ya duit kau kan lah banyak kau lah beli lah duit kau lah banyak beli lah jangan pula kau kalau hayal-hayal kau beli kayak tentul jaman kau dulu beli rumah beli apartemen apartemen aja yang dua gak ada apartemen apartemen rumah aja langsung BSD biar nanti Ivan yang nyari oh di BSD Ivan yang semua tanggung jawab nanti Ivan yang baru maka kau sibuk ngelap ya tadi perempuan aku tengok nampak dari kaca si mamat tua telanjang enggak gak kelihatan kan aku tutup kelihatan kau kadang-kadang bandel aku bilangin udah aku bilang berkali hati-hati itu kan publikasi gak boleh kau boleh menunjukkan aktivitas kau bekerja tapi jangan terledor tadi aku tengok nampak perempuan selanjang di kaca loh di kaca mana oh di kaca di kaca sebelah sana kau kadang-kadang bandel kau terang aja aku bilang kau bandel kali aku bilang udah berkali-kali mak hati-hati nanti kalau ada anaknya yang gak suka gak terima kau enak jangan mak begitu mak kau bandel kadang-kadangnya maknya nanti aku tampak kameranya ada anaknya tahu kalau aku padel gak ada tadi aku perhatikan aku tengok lab kau itu nampak dari kaca si perempuan itu telanjang kau bersih-bersih nampak pahanya telanjang kau gak sadar mak kau situ aja dengan lab kau itu hati-hati lah mak kau kerja mak kan kenapa kan maknya kan ya memang kerja kau gak beres beberapa kerja kau memang akuin bandit tapi ada hal-hal yang harus kau hati-hati karena itu kau kerjanya kan sebagai pantai jompo kau harus hati-hati mak menjaga privasi orang kau ada teledor kameranya ini ada semua disini anaknya tahu gak ada urusan kamera gak ada urusan kamera itu kamera yang dalam kamar itu free part kamera kau inilah ke publikasi kau harus dengar omongan aku iya sayanginya iya merepet dia kan baru sembuh sakit langsung merepet dia ke emaknya kan kena repet langsung emaknya kan masa apa kau masa apa kau masa kuskus lah di rumah tadi masih ada kuskus kemarin aku bikin masa kuskus nggak udah jangan diulangi lagi kayak gitu kalau kamu kamer-kamer kalau lihat betul kanan kiri ada kaca enggak pantulan kaca enggak enggak usah kau garo-goro kepala aku tahu kau tapi itu harus itu demi kebaikan kau masih panjang masih panjang kerjaan kau jangan tapi terus tengah jalan kau harus ngerjati-hati kau kubilangin berkali-kali aku bilangin berkali-kali enggak papa kayak gitu aku juga boleh kerja di McDonald's sambil sambil live tapi profesi-profesi yang harus jati-hati jangan terbongkar kayak kasir uang di kasir itu enggak boleh nampak waktu itu keperasaan waktu ngelip-ngelip kok buka kasir enggak enggak kalau buka kasir enggak apa-apa asal jangan kerjaan jumlah duit itu enggak boleh pembalian gue itu enggak nampak dari kasir ruangan kantor juga enggak boleh dan penghitungan ada beberapa dapur juga enggak boleh dapur tempat-tempat kita buat apa itu enggak boleh ada beberapa yang boleh ada beberapa yang enggak boleh aku juga emang-emangnya banyak tahu kayak kau tahan di nampak perumpan itu telanjang dari kaca aku tengok kau memang enggak perasan di belakang kau kaca itu pantulannya saya nampak di kamera itulah mata kau kurang jelit tua bangka salam sama Uba salam sama anak Paris ya Mak inang yaudah terus kau katanya kau nak pulang lagi ke Pak Indonesia jari pulangnya pelebaran ini kan katanya kan banyak tawaran dari televisi bilang bunda kemarin pas industriar orang-orang industriar bilang bunda kalau bisa balik ya bulan puasa bunda nisi acara di industriar nantilah insyaallah kalau bisa balik ya bunda anak-anakmu menunggu semua yang ada disini pokoknya ya nantilah lihat nantilah enggak tahu juga aku terus kontak kau gimana dengan kontak kau dengan McDonald gimana? kontak aku sama McDonald kan akan berlanjut terus makanya kan mendapatkan ibunya ini susah iya memang susah lah namanya kau kan udah ngambil ibu iya satu-satu jalannya aku harus milih salah satu aku harus kerja dulu di McDonald sampai berapa tahun atau aku kembali ke Indonesia kerja apa namanya cari uang dulu di Indonesia dalam beberapa waktu balik lagi ke Jerman gitu katanya aku gak meninggalkan Jerman ya kau permanen dulu itu kau izin tinggal kau segala macem itu nah dengan kerjaan kau baru kau tinggalkan Jerman kerja aja dulu aku lebih lama lebih bagus kan kalau di Indonesia kan nanti ceporan cepet biar aja bertahan aja dulu disini ntar kalau misalnya libur aku kesana makbulan kalau ada bucor kalau melepetnya nama-nama gue ini mak gue bagaimanapun mak gue sekalaman anaknya anaknya lebih galak yaudah mak hati-hati yaudah ya supaya sehat kau ya iya mak iya udah banyak istirahat kau kalau mau ngomong-ngomong rahsia ngomong aja di DM ku ya kau gak pernah jawab whatsapp ku aja kau gak kau jawab gimana aku mau DM tau kau gak usah minta dibalas banyak kali gak bisa lagi dibalas gak sanggup aku banyak DM udah ribuan DM gak terbaca kadang-kadang kau sehari tuh bisa seribu yang DM ya pastilah namanya kau lagi tenggelam-tenggelam makanya aku udah gak buka-buka DM lagi sekarang gak ada buka DM apa itu kau mau jadi bencong pakai sepatu tinggi pakai sepatu tinggi sepatu siapa kau pakai bukuri sepatu skor kau jasmin suaranya gak ada suaranya gak ada hilang suaranya gak ada suara kau gak ada ya Allah Mak Yair ini kau ayo Mak Yair Mak Yair Mak Yair ya Bunda sayang ini bantul halah-halah kau kau lagi kau ya Mak Yair ya antar kali kapan aku ketemu kalian aku jambak kalian berdua ya kapan kapan aku ketemu kau ya Mak Yair mak ulang aku jambak kalian berdua ayo ayo penggulat kita berdua ayo ayo aku gak sabar penggulat kau ya penggulat kau ya pesan Mak jangan tinggalin McDonald dulu jangan tinggalin dulu McDonald sampai selesai semuanya ya iya ya pokoknya itu doang lo mau ngapa-ngapain juga yang penting McDonald jangan lo tinggalin dulu sok pewong gitu sok pewong iya anak kau ini perempuan-perempuan dia hanam ya mas aku dibilang becok kekeluarannya bulan becok mas aku dibilang becok udah lantan kan yaudah mainlah kau kemari mainlah kau kemari Mak Yair jangan kau kecantian aku jambat kau tunggu kau kau gak pernah kemari kau nanti aku ke Jerman ya ke Paris kau kugulat aku gulat kau aku gulat aku diperampur kemarin iya mak nanti mau ke hambuk kami mau rombongan ke hambuk kau aku gebuk tunggu kau kau udah lama gak kena tangan aku kan tunggu aku gulat kau aku cakar mana bunda mana bunda mana bunda sayang mana bunda gue putih terasa lagunya loh yaudahlah yaudah apalagi Mak Yairan aku cakar muka kau nanti aku cakar muka kau kalau ketemu kau aku cakar muka kau aku botar rambut kau aku patahkan batang leher kau aku patahkan kaki kau Yairan aku kalau ketemu kau aku patah aku patahkan kaki kau tuh asma asma aku ngalah-ngalahin asma aku kalau aku ketemu kau yang aku patahkan kaki kau yaudah aku ini aku patahkan kaki kau aku patahkan kaki kau Yairan anak kau artis sekarang Mak Yairan udah punya album udah gak bisa disaingin gue apa perasaannya itu apa perasaan gak tau lah emang berhasil cita-cita lo ya tercapai semuanya yaudahlah amin-amin ya bisu ya bisu anak bisu abiatu semersi buku aku adam semersi buku adam abiatu abiatu alebu suah alebu suah alebu suah foto mak dulu foto mak dulu yaudah alizmu terawahi dakah minta foto dulu ya alizzi balizzi 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 balizzi